Intro Rumah tangganya merenggang Syahrini Agui sakit hati dengan ucapan Reino Barak saat membahas hal ini Aku tersinggung Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pernikahan Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah sepi dari pemberitaan Kehidupan rumah tangga mereka tampak selalu harmonis Meski Syahrini kerap dapat pemberitaan miring imbas menikahi mantan Luna Maya Baik Syahrini maupun Reino Barak selalu menunjukkan keromantisan mereka Namun kini kabar rumah tangga Syahrini sedang diisukan memburuk Muncul kabar jika Syahrini dengan sang mertua mulai tak akur Selain itu Syahrini juga dikabarkan tak akur dengan kakak iparnya Saat idul Fitri kemarin Syahrini bahkan tak terlihat memamerkan kedekatannya dengan keluarga Reino Barak Meski begitu Syahrini berpendapat kabar-kabar miring yang beredar Justru memperkuat rumah tangga keduanya Justru ini memperkokok kita berdua Kayaknya ini dengan adanya ini pasti disananya ribut Padahal enggak sama sekali Kita kadang-kadang tertawa kata Syahrini Semenjak menikah Syahrini dan Reino Barak sepakat menutup akun komentar di sosial media Ia mengaku tak mau membuka komentar negatif di instagramnya Ada manfaat tutup komentar Aku menutup komentar dengan Reino itu manfaatnya banyak sekali Saya tidak menyediakan lapak orang-orang berkata kasar Tidak senonoh memfitnah satu sama lain Berantem disitu akan menjadi dosa saya Jelas Syahrini Syahrini lantas keceplosan mengungkap pertengkarannya dengan Reino Barak di rumah Kayak ngeset derajat celcius atau Fahrenheit di oven misalkan Kata Reino Atau AC timpal Syahrini sembari tertawa Pertengkaran kecil mereka biasanya tak bertahan lama dan jarang terjadi Tidak penting habis 30 detik juga kita balik lagi Kita mungkin bisa dihitung pakai jari Berapa kali beradu argumentasi Kata Reino Barak Syahrini mengakui dirinya tak pandai memasak dan mengerti persoalan dapur Sehingga terkadang membuatnya bingung Aku kan ke dunia dapur baru kali ini Aku betul-betul ngomong aku gak ngerti ala dapur Aku gak bisa masak But Aileen sekarang jadi aku ngotak-ngatik ini Dia bilang Oh my god ini gak bisa juga gitu Beber Syahrini Yang mengaku ada saja ucapan Reino Barak yang membuatnya kesal Aku rada tersinggung sayang Tau aku baru tersinggung Tapi bukan tersinggung marah Terus gimana misalkan Oh gini sayang Oke tapi oke nya bete Tersinggung gitu Cuman itu gitu-gitu Kata Syahrini Bukan karena ditolak hingga berubah dingin Syahrini ungkap penyebab perpisahannya dengan Anang Hermansyah Dulu banyak orang yang mengharapkan Syahrini dan Anang Hermansyah menikah Lantaran keserasian keduanya di atas panggung Hal ini lantaran keduanya gemar memamerkan kemesraan pada halayak ramai Keduanya mulai duet bersama pada 2010 silam Saat itu keduanya kerap kali disebut-sebut memiliki hubungan yang lebih dari sekedar rekan duet Namun sayangnya tiba keduanya berhenti berduet dan saling menjauh Bukan Bahkan Syahrini sempat digadang-gadang Meski begitu hubungan Anang dan Syahrini di masa lampau masih sering menjadi perbincangan Banyak yang penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya antara Anang dan Syahrini di masa lalu Syahrini pun akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Anang di masa lalu Melalui ajarah Hotman Parisio Jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan Mas Anang menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal Saat itu dan itu termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang Ujar Syahrini Ia mengaku awalnya tidak pernah ada niatan ingin berduet dengan Anang 10 tahun yang lalu Kemudian Syahrini juga mengungkapkan seperti apa sosok Anang di matanya Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu tidak duet Tapi Mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet Akhirnya berduetlah kita dan fenomenal Kata Syahrini Justru Anang sendirilah yang menyarankan Syahrini untuk berduet dengannya melalui dua lagu ciptaannya Sedangkan untuk urusan asmara Syahrini mengaku hubungannya dengan Anang sangat profesional sebagai rekan duet Untuk urusan asmara kita profesional sih waktu itu Karena berjalannya kerjasama itu hanya 10 bulan Lalu setahunnya itu pemerintahannya sampai sekarang Sampung Syahrini Saat mereka tak lagi berduet berbagai kabar Keletakan hubungan Anang dan Syahrini pun ramai di pemberitaan Mulai dari cinta Anang ditolak Syahrini Bayaran Syahrini yang kecil hingga sikap Anang yang berubah diingin Rupanya tudingan tersebut tak sesuai dengan alasan Syahrini Memutuskan tidak lagi berduet Ia mengaku ingin mengejar keinginannya untuk bersolo karir Yang sudah lama dicita-citakan Karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo Jadi semua sudah jalannya Dia jalan ke kanan, aku jalan ke kiri Dia berumah tangga, aku masih berkarir gitu ya Semuanya jalannya baik tambahnya Dari penjelasan Syahrini itu baru diketahui Kalau dirinya memang tak ada hubungan apapun dengan Anang di masa lalu Syahrini pun terlihat menanggapi santai pemberitaan tentangnya dengan Anang Hermansyah Yang masih tetap ramai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!